Intro Hei, kakak! Kemana saja kakak? Dari tadi di sini, bu. Tadi saya cari tidak ada. Jadi ini ikan bakar yang terkenal itu, ikan bakar khas Papua yang ada di Jakarta. Iya, benar sekali. Coba dong ini, ini Papua di sana sedang menonton. Sapa dulu, sapa? Halo, anak-anak curung. Hei! Jangan lupa, nonton Bikin Lapar sama Anwar dan Mike. Ini mau dicatap. Iya. Gue udah takutin. Bisa dipanggil kalau kalian mau ada acara gitu ya, bisa panggilin. Iya, jadi datang kayak gini, dibakarin sama dia. Serius, kak? Bisa. Wow. Bisa request. Yaudah, bikinkan kita yang banyak ikan ya. Yang lezat. Kalau lapar apa bahasa itunya? Bahasa Papua? Laper, tombak. Tombak? Aku sudah tombak ya? Aku sudah tombak, silahkan. Boong ya? Boong ya? Boong. Boong ya? Benar, lapar tombak itu lapar sekali. Laper sekali? Iya. Oh, aku sudah tombak nih. Ayo ah. Makasih ya, kak. Ayo. Perairan Papua emang terkenal banget ya, guys, sama kekayaan alam bawah lautnya. Ini dia nih, ikan bakar asal Papua. Untuk ikan bakarnya sendiri, nggak perlu bumbu bakaran yang berlebihan, guys. Cukup dibakar pakai minyak bawang ajer. Karena jujur ya, guys, ikannya selalu fresh dan langsung didatangkan dari perairan Papua. Jadi, memiliki rasa daging yang gurih-gurih manis. Walaupun nggak pakai bumbu apapun, eh, aku punya rasanya bener-bener endol banget. Spesialnya, ikan bakar di sini bisa kita makan pakai beberapa pilihan sambal. Ada sambal manca yang berwarna merah dan sambal colo-colo khas Papua nih, guys. Kalau kalian pilih sambal yang mana, coba. Selain ikannya dibakar, mereka juga punya olahan sate dari ikan tuna. Namanya sate lutuna. Namanya lucu banget ya, guys. Wow, sate tunanya tebel banget. Walaupun cuma dibakar tanpa bumbu, tapi aroma sate tunanya tuh sedap banget. Kalau udah matang satenya, kita langsung plating di atas talenan yang udah dialasin dengan daun pisang. Supaya makin sedap, guys. Untuk sate tunanya, nanti kita makannya pakai sambal kacang. Jadi semakin enak, guys. Guys, speciality nih, guys. Bikin lapar saya Indonesia. Kita memanggil langsung makanan khas Papua yang ada di Jakarta. Betul. Iya kan? Jadi memang dia speciality untuk di datang ke rumah, lagi ada event-event besar gitu. Iya. Iya kan? Jadi kita tinggal nunggu dimasakin, langsung matang di tempat. Matang tadi. Sama si kakak, dia selalu memberi kita makanan yang enak-enak. Nah, yang pertama, ini ada ikan bakar kue. Kalau di Papua, rasa punya apa nama dia, penginara. Ikan? Bobara. Nih, ayo. Temuin apa? Aduh, lihat dong. Ini benar-benar jadi alternatif yang best banget loh. Makan ikan itu benar-benar sumber protein yang tinggi, guys. Woi. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Mari, Mam. Asli, guys. Dia punya daging yang tebal banget. Rasanya manis dan gurih abis. Ini tekstur ikan aku. Dia mempunyai tekstur itu benar-benar lembut banget loh, guys. Karena kalau ikan kue itu kan teksturnya memang agak padat ya. Dan berserat ya. Kalau yang punya aku. Gimana? Ini malah saking tebalnya si daging ikan Kak Mela ini. Dagingnya kayak apa tuh, gak? Tendurung kayak, kayak pahayam. Hmm. Tapi ini terhasil lembutnya lagi ya, tuh. Supaya nambah nikmat. Hmm. Di pick up yuk. Punya tiga sambal spesial. Hmm. Yang pertama ini ada sambal. Makci. Ya. Tuh. Langsung aja yuk, guys. Kita cocol pakein sambalnya. Kita rumpiak-rumpiak ayo. Sama sambalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Mari, Mam. Aduh, guys. Ikan bakar asal perairan Papua ini. Rasanya emang beda banget sama ikan-ikan lainnya. Ini sambalnya enak banget, Bang. Eh? Enak banget. Iya kan? Ini minggu kaget. Kayak sambal apa ya? Kayak sambal bawang. Kayak sambal bawang tapi itu gurih gitu loh. Iya. Sambal manca ini rasanya gurih, pedas, dan ada manis-manisnya gitu. Hmm. Woi. Sama seperti sambal dabu-dabu ya. Ini ikannya. Proporsinya. Ayu, guys. Oh, ya. Untuk awinkan. Woi. Si ikannya sama si sambal colo-colo. Hmm. Seperti apa sambal colo-colonya? Ini nasi langsung kali ya. Eh, aku mau dikana dulu. Mari makan, Kakak. Yang di rumah kita apa goyang? Ayo. Bismillah. Uh, pokoknya bener-bener bikin mata melek. Menurut aku, tanpa ikan, gue kalau makan si sambal colo-colonya aja dengan nasi, nasi anget gitu ya, gue udah enak banget. Langsung aja yuk, kita sambut pakai nasi putih di susul ikan dan juga sambalnya. Nah, nextnya kita mau coba ini adalah sate tuna. Tuna. Ya. Tuna di sate. Wow. Cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak, mari makan. Satenya tuh juicy banget. Pertama kali aku lihat, aku langsung falling in love. Dengan ini? Iya, karena potongannya gue gede-gede kotak-kotak tuh. Kayak saya koro, bayangin. Iya. Bener. Jujur, Li, pengen langsung makan dengan nasinya dan aku mau balurkan dengan bumu kacang. Hayu, Mike. Bismillah. Tetap balik lagi, si ikan tetap juara ya. Aduh, kalau ada perlombaan ikan dari berbagai daerah, ikan dari seorang itu juara satu nih. Hmm. Langsung susu lagi satenya, guys. Sate tuna dicocok sama sambal kacang, emang paling best banget, guys. Sekarang kita memenutup dengan sesuatu yang manis. Dan ini adalah kiriman dari UMKM yang akan kita promotion-kan, ya kan? Yang akan kita coba juga. Ini dari... Dari mana sih ini? Ini sylvesterkitchen.id. Oh, nice. Pulut unti. Unti. Jadi pulut unti itu adalah seperti ketan yang dibuat di takit-takit kecil. Terus atasnya dikasih unti kelapa dengan gula merah dan juga daun pandan. Oh. Soalnya di Jawa juga ada seperti ini. Iya, iya, iya. Gurihnya ketan, guys, yang ketemu sama manisnya unti bikin mood aku tuh langsung bahagia. Guys, jujur Li, ini enak banget. Bayangin aja. Lihatnya ketan ketemu sama gurihnya parutan kelapa ditambah sama gula merah di oseng-oseng-oseng. Dan ada aroma-aroma daun pandan yang tidak aku bilang, kan? Ini tanpa kelapa pun, paling gula merah aja gitu ya. Aduh. Itu udah enak banget. Aduh-duh-duh-duh-duh-duh. Saking endolnya, aku sampai habis berbungkus-bungkus pulut unti.